Kerap di Jemoo, seorang pria di desa Pakkel, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggale, Jawa Timur, membunuh tetangganya. Pria tersebut membunuh tetangganya di area hutan Gawang-Gawang Petak 38G di wilayah RPH Kampak, Rabu 29 April 2020. Dikutip dari surya.co.id, supriadi 55 tahun, tega membunuh tetangganya katiran 49 tahun karena tersulut emosi. Pembunuhan bermula saat pelaku dan korban bertemu di hutan secara tidak sengaja. Mereka bertemu di hutan saat korban hendak pulang dari mencari rumput, sementara pelaku di hutan untuk menggarap lahan. Kapolsek Watulimo AKP Suraji menjelaskan korban selama ini menuduh bahwa pelaku adalah orang yang membunuh sang ibu beberapa tahun yang lalu. Kebenaran soal tuduhan itu tak terbukti namun hal tersebut menimbulkan dendam antara keluarga korban dan pelaku. Pertemuan pelaku dan korban di hutan itu mengungkit cerita masa lalu. Geram, pelaku pun menyerang korban dengan sabit yang ia bawa. Ia memukul korban dengan menggunakan bagian belakang sabit yang tumpul. Pukulan itu menyebabkan luka parah di kepala korban. Hingga korban pun meninggal dunia di tempat. Beberapa waktu setelah membunuh pelaku menyalahkan diri ke Polsek Watulimo, polisi pun memproses perkara tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!